Halo Leo, selamat datang di channel aku, Kristalia Tarot Indonesia, disini untuk kamu yang mungkin baru aja dateng, atau baru nyasar kesini, hi, I'm a Kristal, atau Nika Kristalia, actually. Jadi di channel ini nanti aku bakalan masukin spiritual things, self-development, relationship juga, selain dari Tarot ya, jadi biar lebih gampang kalian melihatnya, dan inspirasi teman-teman aku, ngobrol sama teman-teman di podcast, kemudian meditasi nanti aku buatin yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris mungkin aku masukin aja lah dulu untuk sementara. Sama ada beberapa pilihan musik yang aku suka untuk meditasi, paling gitu. Oke, so let's go to your reading, Leo, dan welcome to the full moon ya. Bulan Februari, kemarin 16 itu full moon in Leo, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba hidup kalian tuh yang zuk-zuk-zuk-zuk berubah gitu. Terutama yang moon-nya di Leo, kalau misalnya sun-nya di Leo sih, ya bakal kena efek juga, tapi yang paling-paling efek banget itu ke kalian yang punya moon in Leo. Oke, so let's go to your reading, let's say about this. Alright, aku ambil tema utamanya dulu ya. By the way, kalau ada kalian yang nanya, ini warnanya pink ya, itu garam Himalayan South. Jadi ini pertama batu-batuan, aku taruh tuh ya batu-batu krikil kecil yang udah rapi, buat tanaman gitu. Kemudian aku lapis dengan Himalayan South, jadi ada kristalku. And, you know, all this stuff. Oke, enough for this. Tapi aku ngerasa ada yang nanya sih, jadi ya. I should explain it. Untuk ke Leo, karena aku tahu ya, Leo ini suka fashion. Oke, ini ada dua yang keluar sih. Tapi aku, tapi intinya satu sih. Assertif sama see only love. Look past the seeming error, atau error. Mistakes and misunderstanding. See only the love within each person, including yourself. Your resolve focus upon the love that underlies every situation. Brings about healing in underarm of ways. Oke. Ini juga asertif tuh, situasi can be healed gently and with love. Jadi pesannya sama, guys. This two core, tapi aku ambil yang pertama aja. Tapi ini, pesannya adalah memang melihat sesuatu dari cinta. Aku tahu, mudah di kata-katakan. But it's not easy, kalau secara, you know, when you do it. Jadi, gak kalian lakukan ya. Jadi, ini tuh bisa buat Leo Moon, ya. Atau Leo Rising, ataupun Leo Sun. Oh, ataupun kalian punya Jupiter Venus-nya di Leo. Or Seven House. Jadi, perhatikan aja natal chart kalian. Kalau tidak tahu apa itu natal chart, google saja, sayang. You know. Ketik aja kalkulator, natal chart, kayak gitu. Banyak pilihannya. Tapi, aku saranin yang Vedic Astrology, karena itu lebih precise. Sesuai letaknya. Oke. Jadi, aku tahu kalian tuh stress banget ya, Leo people. Tapi, kalian juga celebrate something. Jadi, ini duality banget ya. Aku tahu kalian tuh, you guys are stressed enough. Because, mungkin banyak yang bikin kalian sakit hati. Banyak yang jahatin kalian. Mungkin kalian di fitnah. Atau kalian di omongin yang gak bener ya. Fitnah lah ya. Atau kalian di people just. Apa ya. Nusuk elu pada gitu loh, Leo. Jadi, makanya disuruh sama semesta. Lihat mereka dari sisi cinta. Dan maafkan diri kamu sendiri. You know. Karena mereka kan gak sadar itu. Jadi, kita maafin aja ya. Orang-orang yang gak sadar itu. Aku tahu sih, itu memang sulit. Ketika kalian belum awakening. Tapi, kalau kalian udah awakening. Dan kalian udah melihat sesuatu dari cinta itu. Lebih mudah lah. Lebih. Apa ya. Nggak. No heart. No heart feeling. Kalian melihat mereka malah orang yang terluka gitu. Bukan kayak marah ke mereka. Tapi kayak. Kenapa mereka bisa jadi gitu ya. Kasian banget. Gitu. That's how when you see things with love, Leo. Karena Leo nih ego-nya tinggi. Like obviously. Leo or sign. Yang punya fire ya. Kayak Sagittarius misalnya. Leo, Aries. Apalagi itu. Keras kepala banget. Oh my goodness. Because a baby. Kayak anak kecil bayi. Tapi bukan bayi yang bayi gitu ya. I mean. Anak kecil kan. Terus ada bilang. For example. I mean. Nggak semua. Tapi gitu lah ya. Akhir-kira. Terus kepalanya tuh beda sama Taurus. Beda banget. Tapi still stubborn. The Empress. Berarti kalian sudah menjadi dewasa. Congratulations. Ini Leo. Leo kamu sudah energinya tuh yang stabil banget ya. Dan feminine. Ya bukan maskulin ini nih. Feminine energy. And you guys could do it. Aku mau bilang apa ya. Kalau kalian mau hamil. Bisa banget Maret tuh. Kalian doing it. Kalau tidak mau hamil. Don't doing it. On March. Maret. Karena kan sebagian orang pengen dulu. Sebagian nanti dulu gitu kan ya. So yeah. No tea no shade here. No tea no shade here. No judging. No judging. The Lovers. Oh my god Leo. Ini kartunya bagus banget. Cinta murni. Soulmate. Jodoh. Ini yang jomblo-jomblo bakalan ketemu jodohnya nih. Potentially after your full moon stuff. Lucky you. This really good one. Gemini juga nih. Lovers. Ini kartunya Gemini. Karena dia dua letih ya. Yin and Yang. Oh hati-hati juga sama yang jahat. Mau jahat sama kalian. Night of Wands. Seven of swords. Meskipun kita melihat seseorang dari cinta. Tapi kalau ada ya macem-macem gitu. Atau kayak. Apa ya. Kalian pasti ngerasa lah ada orang yang kayaknya gak bener nih. You just running honey. Run. Run as fast as the wind. Ya. Lari kencang seperti angin tuh. So just. Leave it there. Tinggalin aja. Ya begitu ya. Again you. Meskipun kalian tuh ada rasa cinta dalam diri kalian. Dan itu bagus. Kalian masih bingung dengan beberapa pilihan. Aku gak tau pilihan apa ini. Apa job kalian. Atau proyek. Aku merasa ini lebih kekerjaan. Bukan cowok-cewek gitu ya. Maksudnya bukan percintaan. Ini kalian tuh mau bikin kerjaan. Tapi banyak banget kerjaan umpuk. Sampai kalian bingung. Mau yang mana satu kalian kerjain. Leo hati-hati you're busy. Nanti kalian capek kerja. Dalam artian burn out. Kebakar. Capek lelah gitu. Oke. Six of the pentacles. Atau coin ya. Harus seimbang. Dan libra-nya aku kan juga disini. Libra energy. Energy. Aku ngerasa. Kalian itu. Kalau yang kurang sedekah. Coba lah sedekah. Dikit aja yang semampu kalian. Kalau bisa. Nominal segini ya. Just. Just do. Kan itu bakal ngebawa kebaikan buat kalian juga loh. Oke. Ini banyak yang LDR juga Leo ya. Ternyata. Long distance relationship sama kalian itu. Masih. Banyak duality disini. Banyak angka dua. Leo. Ini tanda banget loh. Tanda banget kalian itu harus seimbang. Dan love. Dan soulmate. Connection disini. Like a two 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 two. Belum lagi itu couple. Gemina itu juga duality. Dan memang bener-bener kalian harus see things with love disini ya. Okay. Pesan aku itu. Jadi ya. Kalau resonate. Bagus. Kalau tidak resonate. Ambil saja pesannya. Karena kalian nonton ini juga. Pasti ada message-nya buat kalian pribadi sih. Ya. Karena kalau enggak. Spirit guide kalian. Atau angel kalian. Itu enggak bakalan bawa kalian kesini. Ya. So anyway. Thank you so much. Kalian cek aja natal chart-nya. Moon. Racing. Jupiter. Venus. Kayak gitu. Di google banyak. Kalian tinggal cari aja. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.